Hai semuanya, apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik ya Nah, kali ini aku mau nepatin janjiku yang kemarin Kira-kira aku mau membedakan beberapa perbedaan buah-buahan yang dari perkebunan dan yang sudah berada di supermarket Nah, pertama ini dia buah semangka Semangka yang ada di perkebunan Kalau di perkebunan, kita bisa menikmati buahnya langsung di perkebunannya Selain itu, kita juga bisa memetik sendiri buah-buahan semangkanya di sini Dan kita bisa mendapatkan harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan yang ada di supermarket Tapi sayangnya, kalau di perkebunan ini, musim-musiman Kalau di supermarket, bisa jadi setiap saat bakalan ada tuh buah semangkanya Tapi ya, kadang untung-untungan Kalau kalian pinter milih, kalian bisa dapetin buah semangka yang segar dan manis Tapi kalau tidak, bisa jadi kalian cuma dapat warna merahnya Tapi rasanya tidak segar dan tidak fresh Ini harganya Rp7.000 per kilo Nah, kalau yang ini sudah terjamin kefresannya dan rasa yang begitu segar Nah, selanjutnya yang kedua, ada buah melon Nah, buah melon ini kalau di perkebunan kita juga bisa memetik sendiri Selain itu, bisa mencicipi buahnya langsung di perkebunannya Oh iya, kadang ada juga perkebunan yang menaikkan tarif masuknya Nah, ini dia buah-buahan yang ada di perkebunan Benar-benar fresh dan rasanya itu manis banget Contohnya seperti yang aku buka ini Kita bisa menikmati di perkebunannya Sambil melihat pemandangan yang penuh dengan melon golden seperti ini Wah, lihat Segar banget kan Selanjutnya, kita bakalan ke supermarket kali ini Melihat buah-buahan yang sudah ada di sana Kira-kira harganya bakalan berbeda atau sama ya dengan di sini Dan bagaimana bentukannya Yuk kita lihat aja Nah, ini dia aku sudah di supermarket aja Di sini ada dijual anggur Terlihat segar Selain ada anggur, ini dia buah melonnya Nah, ini harganya Kalau di supermarket harganya lumayan ya Rp28.900 per kilo Cukup mahal ya Kalau di perkebunan harganya cuma Rp16.000 aja per kilo Tapi di supermarket ini terlihat buah melonnya besar-besar ya Dan lihat deh Teksturnya itu terlihat agak empuk Tidak seperti yang di perkebunan yang renyah Dan ini dia buah semangkanya itu harganya Kita lihat harganya kira-kira berapa ya Lihat deh Ini buahnya warnanya merah terlihat manis Dan sepertinya ini buah semangka tanpa biji Beda seperti di perkebunan Dan harganya itu Rp13.900 per kilo Nah, ini dia buah labu madunya di sini Cuma saya tidak ada harganya Kita balik lagi ke buah semangka tadi Aku mau memberitahu kalian Kalau buah semangka tadi itu terlihat besar-besar Dan warnanya itu merah-merah banget Tapi aku belum tahu rasanya ya Karena aku tidak mencoba rasa yang ada di supermarket ini Aku cuma lihat-lihat aja Nah, ini juga ada beberapa madu Enaknya kalau belanja di supermarket ini Banyak buah dan sayur-sayuran lengkap Bedanya kalau di perkebunan Ya, hanya beberapa buah saja Tidak seperti di supermarket yang lengkap banget Bisa milih sepuasnya Walaupun harganya agak lebih tinggi Ya, namanya juga di supermarket ya Kadang kalau kita mau ke desa Atau ke kebun Atau perkebunannya lumayan susah Kadang kalau tidak punya waktu Kita juga tidak sempat ke perkebunannya Nah, tapi bedanya ya Kalau di supermarket ini Kita gampang saja buat ke sini Ini dia Ada beberapa melon juga Lihat Ini melon Ada yang Rp20.000 per kilo Yang orange Dan yang hijau itu Kira-kira Rp16.000 per kilo Ya Tetap agak mahal sih Tapi Memudahkan saja Buat orang-orang yang tinggal Jauh dari perkebunan Kadang juga Orang tidak terlalu tahu Kalau ada perkebunan Di sekitar mereka Nah, ini dia Buah semangkanya terlihat besar-besar ya Gede-gede banget Coba lihat Dan warnanya merah-merah banget Tapi kadang Walaupun merah Ada yang lumayan manis Ada yang tidak tergantung Fresh ya Kalau menurut aku Yang pernah nyoba Buah semangka Kalau semakin lama Buah semangka itu Bakalan kurang manis Dibandingkan yang baru saja dipetik Nah, ini juga ada Melon warna kuning Aku juga pernah Coba Melon warna kuning Eh, melon Bukan ya, maaf Maksud aku itu Semangka Semangka warna kuning Rasanya itu manis Sama dengan Melon yang aku pegang ini Nah, oh iya Menurut aku pribadi Semangka yang warna kuning Dan semangka warna merah Sama-sama manis Tapi Kalau warna kuning Kebanyakan Semua rata-rata manis Kok rasanya Balik lagi Keselera kalian masing-masing Nah, disini Aku juga Lihatin Banyak buah-buahan Ada buah jeruk Ada buah kiwi Ada buah palm Pokoknya Lengkap juga ya Ini juga ada Apple strawberry Bentukannya kecil-kecil juga Setelah itu Kita bakalan Ke sebelah lagi nih Melihat Buah-buahan lainnya Nah, ini dia Kiwinya Aku sih kurang suka kiwi Karena Rasanya agak asem ya Terus Disini Ini buah yang paling aku suka Buah kalengkeng Selain itu Ada buah jaruk juga Tapi sayang Terlihat Kurang fresh ya Buah jaruknya Nah, ini dia Buah Pirnya Lagi diskon Ya, siapa sih Yang gak suka diskon ya Kita beli aja nanti Buah pirnya Beberapa kilo Aja Lihat Kita masukin dulu Aku suka banget Sama buah pir ini Apalagi Kalau lagi flu Ini cocok banget Buah yang harus di stok Karena Menurut aku Kalau lagi flu itu Mungkin buah yang satu ini Cepat membantu Pemulihan Menurut kalian Gimana Kalian pernah coba gak Aku sebelumnya Lihat di internet Tapi setelah Aku coba Ya Banyak juga sih Manfaatnya Dan perubahannya Lumayan banyak Oh iya Buat semuanya Kalian mau pilih Belanja di supermarket Atau di perkebunannya Langsung Terserah kalian aja ya Bagaimana Nyamannya kalian Yaudah Sampai sini dulu Jangan lupa Like Comment Share And subscribe Channel ini Supaya semakin berkembang Dan kurang lebihnya Tolong dimaafkan ya Dadah semuanya Assalamualaikum